Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Apa keadilan yang dituntut sebenarnya? Nah para ulama mengatakan bahawasanya keadilan yang dituntut adalah keadilan dari sisi sakan tempat tinggal Keadilan makanan, pakaian dan bermalam di tempat situ Bahkan mereka mengatakan semua hal dhohir yang bisa dia berbuat adil maka dia harus adil Semua yang memang mungkin dia bisa berbuat adil kan masalah hati gak bisa Maka dia harus berbuat adil Kita lihat Jabir ibn Zaid berkata Aku punya dua istri Jabir ibn Zaid Aku berbuat adil kepadanya sampai dalam urusan ciuman Kalau datang ke rumah istri ini mencium dia datang lagi ke sana mencium yang itu Dari takutnya dia dengan kezoliman itu Mujahid Mujahid tabi'in Dia mengatakan Mereka tuh sahabat-sahabat nabi dulu itu mereka menganjurkan untuk berbuat adil dalam wanita Sampai dalam urusan minyak wangi Antum kadangkala masuk ke rumahnya perempuan ini Biasa kalau istri muda itu mau masuk mungkin di mobil pakai parfum Masuk Rumah istri tua gak pakai parfum Itu terjadi Mereka itu sampai seperti itu Karena takutnya dengan kebaliman Wa karena Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin Dia berkata kepada orang yang punya istri dua Yukrahu an ya tawabba'a fi bayti ihdahuma dunal ukhrat Dia ngasih tahu Syof kata dia nanti gak tahu Dibenci Nanti itu wuduk di rumahnya fulana Tapi gak wuduk di rumahnya fulana Sampai wuduk Itu dibenci yang seperti itu Makruh Ini diruatkan oleh Ibn Abi Shaiba dalam kitabnya al-Musannaf As-Syikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Pendapat yang benar dalam urusan keadilan kepada istri-istri Adalah diwajibkan bagi suami untuk berbuat adil Dalam segala hal yang memang dia mampu berbuat adil Sawa'un minal hadaya Baik itu dalam urusan hadiah Nafkah Sampai dalam urusan jimak Kalau dia mampu berbuat adil Dia berbuat Dia wajib berbuat adil Jadi gak gampang Sekarang yang dibikin oleh kita itu kadang-kadang enaknya doang Gak tahu bagaimana tanggung jawab yang harus diterima oleh Antum Pembagian malam ikut siang Siang ikut malam Maksudnya gini Kalau malam harinya Hari Senin nih Antum malam hari apa sekarang? Hari Ahad Malam hari ini untuk istri-istri pertama Malam hari ini Sampai besok siangnya untuk istri Pertama Kecuali si suami kerja Jangan berpikir malamnya Pagi langsung kabur ke istri muda Malam itu ikut miliknya Istri-istri pertama Jadi seakan-akan milik istri pertama Dan kedua itu 24 jam 24 jam Bukan yang pertama 12 jam Yang kedua 26-36 jam Biasanya seperti itu Karena Antum sudah bosan sama istri tua Antum ngobrol sama istri tua Gak nyambung Kata dia Akhirnya pagi-pagi Assalamualaikum Ana mau berangkat kerja Insya Allah Iya bang Mudah-mudahan Dapat rezeki banyak Kata istri tua Eh Muter ke rumahnya istri muda Kerjanya disono Hati-hati Karena itu haknya si Haknya si istri tua Kata Ibnu Qudama Ibnu Qudama Mengatakan Wa'imadul qasmi al-layl Yang menjadi ukuran pembagian Itu adalah malam hari Wa'nnahar yadkhulu fil qasmi taba'an dil-layl Waktu siang ikut pembagian malam Wa'in kanal adru fil mabid bil-layl Ahammu minhu fil nahar Tapi bermalam Di malam hari itu Tentunya lebih ditegaskan Daripada urusan di siang hari Tapi tetap Katanya Ibn Matan Nabi Syuja di kitab al-Iqna Dia mengatakan Wa'kaza yahrumu dukuluhu Ini fi mawahibul khalil Kitab mawahibul khalil Mengatakan Wa'kazalika yahrumu dukuluhu naharon Ila ghairiha illa lihajah Begitu pula diharamkan seorang suami Masuk ke rumah istri yang lainnya Tanpa keperluan Di siang harinya Sampai seperti itu Mereka takut Terima kasih telah menonton